Kalau ngomongin soal kereta, di Jepang itu juaranya cuy Sistem kereta di Jepang udah terkena super cepat, tepat waktu dan pokoknya nyaman banget Mulai dari kereta cepatnya Shinkansen sampai kereta-kereta lokal yang selalu datang tepat waktu Semuanya benar-benar bagus banget Tapi dibalik itu semua ada satu hal yang mungkin bikin lu kaget cuy Ternyata beberapa stasiun kereta di Tokyo bisa bikin pusing Bahkan sampai beberapa orang Jepang yang juga ikutan pusing cuy Mulai dari jalurnya yang rumit sampai keratusan pintu keluar Stasiun-stasiun ini bakal bikin kita nyasar kalau nggak hati-hati Jadi kira-kira stasiun mana aja nih yang bikin ribet di Tokyo? Hmm, mari kita bahas di pojok literasi Oke, kita mulai dengan stasiun Shinjuku Stasiun tersibuk di dunia Ada sekitar 3,6 juta orang yang lewat stasiun ini setiap harinya cuy Gila, itu banyak banget kan? 3,6 juta setiap hari cuy Stasiun Shinjuku ini udah kayak labirin besar Karena mempunyai 12 jaruh kereta, 35 peron, dan lebih dari 200 pintu keluar cuy Gila, pintu keluarnya banyak banget itu 200 pintu Gue kalau kesini sih, kayaknya bakalan kesasar dan susah nemuin pintu keluarnya cuy Karena banyak banget anjir Apalagi stasiun Shinjuku ini selalu ada konstruksi di mana-mana Kayak pinggir rumah gue nih, suka ada yang malu-malu anjir Nanti juga kayaknya bakal ada yang malu-malu nih Nah, karena ada konstruksi di mana-mana Hal ini bikin jalanan makin ribet cuy Dan parahnya lagi, renovasi ini bakalan selesai di tahun 2046 Gila, ini lama banget cuy Selanjutnya ada stasiun Shibuya Stasiun ini rame banget dan ada banyak pintu keluar yang bikin bingung juga Apalagi bagi orang-orang yang baru pertama kali kesini cuy Disini ada banyak banget jalur kereta yang di bawah tanah Jadi, kalau nggak hati-hati Bisa-bisa keluar dari pintu yang salah dan nyasarnya jauh banget cuy Tapi, di sisi lain, Shibuya ini seru banget cuy Karena dikelilingi sama pusat pembelajaran, restoran, dan tempat-tempat hits lainnya Yang mungkin buat sebagian orang itu kayak disebut Instagramable gitu ya Jadi, di foto-foto buat diposting Biar hits aja gitu Jadinya, kalau nyasar, paling nggak bisa cuci mata lah Sama bangunan-bangunan yang ada di sana Stasiun Ikebukuro Stasiun ini juga salah satu stasiun yang paling sibuk di Tokyo cuy Ya, walaupun nggak sebesar Shinjuku Ikebukuro juga sering bikin orang-orang bingung Karena ada banyak banget jalur kereta yang nyambungnya cuy Ditambah, ada banyak pusat pembelajaran di sekitar stasiun Yang bikin tempat ini makin rame banget setiap harinya Kalau nggak hafal jalan, siap-siap aja bakal muter-muternya jelas di dalam stasiunnya Atau malah bakal ke bagian mal yang salah Belum lagi, Ikebukuro juga dikenal sebagai tempat transit besar Jadi pasti banyak banget orang yang buru-buru pindah jalur kereta Kalau di Indonesia sih mungkin kayak stasiun Manggaraya atau stasiun Tanah Abang kali ya Yang jadi tempat transit Jadi kita tuh harus alir-larir dulu cuy Pas mau pindah jalur kereta Gila, gue pernah ngerasain itu tuh pas kereta di Jakarta Nah, kalau yang ini sih udah pasti terkenal dan kalian harusnya pernah denger juga Stasiun Tokyo Pusat utama dari banyaknya jalur kereta di Tokyo Termasuk kereta cepat singkassen Stasiun Tokyo punya tata letak yang lumayan bikin bingung cuy Bangunannya gede banget Dan ada banyak bagian stasiun yang keliatannya tuh sama aja Dan ini bisa bikin nyasar cuy Tapi menariknya di stasiun Tokyo ini ada banyak restoran-restoran dan toko-toko keren cuy Jadi lu gak cuma muter-muter ga jelas doang di stasiun ini Tapi bisa mampir buat makan atau belanja juga Walaupun bikin bingung stasiun Tokyo ini tetap jadi tempat rekomendasi Buat para turis untuk didatengin Terutama kalau mau naik singkassen cuy Jadi wajib banget kesini Yang terakhir Stasiun Otemachi Walaupun gak sebesar stasiun-stasiun sebelumnya Stasiun Otemachi terkenal karena jarak antar jalur keretanya saling berjauhan cuy Jadi kalau mau pindah dari satu jalur ke jalur yang lain Siap-siap aja harus jalan kaki yang lumayan jauh Bahkan kadang beberapa orang ngerasa kayak udah pindah stasiun Padahal masih di stasiun Otemachi cuy Gila itu saking jauhnya aja Orang sampai ngerasa kayak pindah stasiun cuy Dan di stasiun ini gak banyak yang bisa dilihat cuy Stasiun ini lebih banyak lorong-lorong bawah tanah Jadi gak ada pusat belanja atau restoran kayak di stasiun-stasiun lainnya Tapi kalau mau olahraga dan nambah langkah harian sih Stasiun ini cocok banget cuy By the way, gak semua stasiun di Tokyo itu bikin pusing cuy Ada juga stasiun-stasiun yang lebih enak dan gampang buat turis Kayak stasiun Harejuku contohnya Yang baru direnovasi Stasiunnya jadi lebih lega dan mudah dijelajahi cuy Terutama kalau suka jalan-jalan di daerah trendy kayak Harejuku Selain Harejuku, ada juga stasiun Shinagawa dan Ueno Dua stasiun besar ini penataannya jauh lebih rapi dan gampang dipahami Jadi kalau baru pertama kali ke Tokyo, dua stasiun ini bisa jadi pilihan yang tepat Itu dia stasiun paling bikin pusing di Tokyo Kalau kalian nanti jalan-jalan ke sana, pastikan bawa peta atau download aplikasi biar gak nyasar ya cuy Komen di bawah kalau kalian pernah punya pengalaman seru di stasiun Kereta Atau kalau ada yang mau ditanyain, boleh juga komen di bawah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye